Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan membahas informasi terupdate, Griezmann akui terluka usai Mbappi jadikan Kapten Perancis. Antoine Griezmann mengaku sangat kecawa setelah Kilian Mbappi didapuk sebagai Kapten baru timnas Perancis. Namun, kini Griezmann sepenuhnya di belakang Mbappé. Griezmann semula digadang-gadang menjadi Kapten Perancis setelah Hugo Loris Pension dari sipak bola internasional usai Piala Dunia ke-2022. Penyerang top Atletico Madrid itu adalah salah satu pemain paling senior sekaligus memiliki jam terbang tinggi. Namun, tak disangka pelatih Didier Deschamps justru memberikan ban Kapten Perancis kepada Mbappé. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa superstar Paris Saint-Germain itu merupakan pemain vital bagi Perancis sejak sukses memboyong Piala Dunia 2018. Keputusan Deschamps tersebut membuat ruang ganti skuad ayam jantan retak untuk beberapa waktu. Griezmann bahkan disebut-sebut sampai mempertimbangkan untuk pensiun dari timnas. Saat itu sangat sulit diterima dan berat. Aku sudah berusia 32 tahun dan meskipun aku masih mampu bermain, aku tahu aku menuju akhir karierku, ungkap Griezmann. Aku merasa terluka selama satu atau dua hari sambung mantan pemain Barcelona ini. Griezmann telah membuat 120 penampilan dengan sumbangan 43 gol dan 36 asis untuk Perancis sejak pertama kali dipanggil pada ke-2014. Sekarang Griezmann sudah bisa menerima Kylian Mbappe sebagai pemimpin baru Les Blas. Aku sepenuhnya mendukung kapten kami, Kylian. Aku tidak akan mengubah apapun, karena itulah aku, Lugas Antoine Griezmann. Sejauh ini, Griezmann tampil cukup baik dalam tiga pertandingan kualifikasi Euro ke-2024. Ia sukses menciptakan satu gol dan mampu mengantar Les Blas duduk di puncak kelasemen grup B dengan perolehan 9 poin. Antoine Griezmann lahir pada 21 Maret tahun 1991 adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Perancis yang bermain sebagai penyerang untuk klub Spanyol Etienne Tico Madrid dengan status pinjaman dari Barcelona, dan ia juga bermain untuk tim nasional Perancis. Ia adalah pemain serba bisa yang dikenal karena serangannya, umpannya, dan sering juga turut membantu pertahanan. Griezmann telah bermain sebagai gelandang serang, pemain sayap, dan striker selama karirnya. Griezmann dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dunia dan dua kali masuk tiga besar Ballon d'Or. Demikianlah informasi terupdate dari kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Terima kasih telah menonton!